Setelah wilayah Tel Aviv digempur oleh belasan roket Hamas, kini Israel kembali menarik pasukannya dari jalur Gaza. Alasan lain penarikan pasukan lantaran banyaknya kegagalan di medan perang. Dikutip dari Parts Today, pasukan rezim Zionis yang ditarik mundur adalah Brigade Gifati yakni Brigade kelima angkatan bersenjata rezim Zionis. Pasukan tersebut ditarik pada penghujung Januari Rabu, 31 Januari 2024. Penarikan pasukan ini dilakukan karena banyaknya korban tewas hingga pasukan yang terus berkurang. Sebelum penarikan pasukan ini, sehari sebelumnya pada Selasa, 30 Januari 2024, sejumlah pasukan tewas dalam pertempuran dengan Hamas. Brigade Gifati berasal dari bahasa Ibrani yang artinya Brigade Bukit atau Brigade Dataran Tinggi. Namun Brigade Gifati ini tak sebatas bertugas di dataran tinggi saja, mereka juga bertugas sebagai pasukan amfibi. Menurut keterangan Angkatan Bersenjata Israel, sampai saat ini korban tewas dari pasukan Israel mencapai 560 orang, dan korban luka mencapai 2.784 orang. Di hari ke-117 Perang Gaza, kelompok perlawanan Palestina mengumumkan tank-tank rezim Zionis, dan sejumlah banyak tentara Israel, menjadi sasaran serangan pejuang Palestina. Tank-tank dan pasukan rezim Zionis, yang menjadi target serangan pasukan perlawanan Palestina, sebagian besar berada di kota Han Yunis, selatan jalur Gaza. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.